Dari Jember kita bergeser ke Situ Bondo berkaitan dengan pendistribusian vaksin PMK. Masyarakat Kabupaten Situ Bondo kini dapat bernafas lega sebab vaksin penyakit mulut dan kuku sudah dialokasikan. Diarap vaksin penyakit mulut dan kuku itu dapat mengendalikan penularan virus tersebut. Selain itu, vaksin penyakit mulut dan kuku juga mulai didistribusikan ke desa-desa di Kabupaten Situ Bondo. Vaksin penyakit mulut dan kuku untuk hewan ternak yang tidak terjangkit sudah mulai diberikan. Vaksin penyakit mulut dan kuku kini sudah didistribusikan ke 17 kecamatan di Kabupaten Situ Bondo. Satuan tugas atau Satgas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku menargetkan 100 ekor sapi yang divaksin dalam satu hari. Vaksin juga diberikan bagi hewan ternak yang tidak terjangkit. Sebelum dilakukan vaksinasi, petugas kesehatan ternak akan melakukan pengecekan suhu badan dan juga kondisi sapi. Jika sapi dengan kondisi suhu di atas 39 derajat Celcius, maka petugas tidak melakukan vaksinasi. Hewan dengan kondisi seperti itu akan dilakukan perawatan hingga kondisinya kembali normal. Sementara untuk hewan ternak yang terpapar penyakit mulut dan kuku akan diberikan vaksin dan obat namun tidak gratis mengingat anggaran yang terbatas. Sementara itu, Pemkap Situ Bondo melalui Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Situ Bondo menerangkan jika target vaksinasi sebanyak 900 ekor sapi yang tersebar di setiap desa. Yang mulai hari ini, ini dari favorless ditekan 100. Bemkan. 100. Acara ini baru pertama? Baru pertama. Kemarin saya di Yusun Garang Malang yang pilih perotan. Pilih perotan. Sekarang di sini. Di sini di Yusun naik seorang, seorang peradilan tidak ada yang sakit. Cuma yang di Garang Malang itu sebagian ada yang sakit, ada yang sembuh. Makanya di sini yang ditarget untuk vaksinasi. Sehingga tidak ada yang sakit di sini. Untuk pengajuan vaksinasi ke Pemprov Jatim dengan target sebanyak 3.100 vaksin, nantinya agar terus dikebut sampai Juli 2022 mendatang. Diharap dengan adanya program vaksinasi penyakit mulut dan kuku dapat membuat hewan ternak sehat kembali dan terhindar dari penyakit yang meresahkan tersebut. Tidak ada apa-apa. Untuk sakit punya ibu sendiri ada berapa? Dua. Itu semuanya normal ya? Iya. Ada yang terpapar artinya ya? Iya. Itu diajukan buat divaksin atau memang dari petugas sendiri? Dari petugasnya. Yang menawarkan? Iya. Mungkin tidak bayar di bumi biaya tadi? Tidak. Tidak ya? Itu gratis. Apa, ibu, persyaratannya untuk divaksinasi? Biar tidak kena penyakit. Dari Situ Bondo, Kairul Rahman, Nasional TV melaporkan.